Bismillahirrahmanirrahim 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 Segar Subur Biiznya Rambi Itu dengan izin Tuhan Dan tanahnya baik, bagus, itu biasanya akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang bagus Ha'za ini adalah masalun perumpamaan Nil mu'mini bagi orang mu'min Yang mendengar nasihat Fa'yan ta'fiq ubiha' Lalu dia mengambil manfaat dengan nasihat Coba kita renungkan Kita termasuk yang mana Orang yang suka ngambil nasihat apa enggak Selama ini kita putar balik Kita kalau dinasihati nurut apa enggak Kalau kita enggak nurut kita enggak masuk disini Kalau kita nurut kita masuk disini Jadi kalau kita nurut kita masuk disini Nanti insya Allah Ilmu yang kita punya itu manfaat semua Setiap kali dinasihati sama orang tua Sama guru Manuh Ya 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 Umi Ya 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 Dibilangin Nurut Kau lagi ngaji Perhatiin guru Iya babak Iya emak Guru lu lagi ngajar Perhatiin Iya mak Iya bak Jangan lu main pensil Jangan lu main kuku Iya mak Ini kadang main kuku Kukunya kenapa Kadang nulis-nulis Apalagi ngobrol Itu salah Apalagi bongong Apalagi ngeliatin yang lain Bahkan kamu zikir Masih salah Kamu zikir Ini zikir kamu zikir Suhan Suhan Allah Ini masih salah Apalagi kamu ngobrol Amat temen Apalagi kamu tidur Zikir kamu masih salah Masya Allah Betapa mulia Tuh dengerin guru Lagi ngajar Dinasihatin sama bapaknya Lu dengerin Kalau guru lu lagi ngajar Lu dengerin Pegang pena Pegang pulpen Pegang pensil Dengerin Kalau lu dengerin Insya Allah Lu bisa Ngamalin ilmu Lu paham ilmu Mak bapaknya Nasihatin begitu Iya mak Aku yakin Tuh bocah Insya Allah Jadi ulama Insya Allah Tapi kalau dibilangin Nama emanya Nama bapaknya Iya mak Besok begitu lagi Besok begitu lagi Ini Yang kedua Ntar nih Ntar perumpaman yang kedua Dan yang buruk oleh tanahnya Tanahnya jelek Tanahnya Gembur Kagasubur Layak rujuna batu Maka tidak keluar oleh Tumbuhannya Illa nakida Kecuali dalam keadaan Nakida Ya Apa Asiron Bimashaqotin Sulit Dengan Dengan sebab Kesusahan Kalau bahasa kita apa nih Meranak tuh Pohonnya Jelek Pohonnya layu Dijual Ngurangin harga Wahaza Masalun Nil kafiri Ini Adalah perumpaman Perumpaman Bagi orang kafir Enggak dengar Nasihat Kasarika Seperti demikian Kamabayyanna Madzukir Sebagaimana kami Telah jelaskan Akana Apa yang telah disebutkan Nasar Ribu Nubayyino Kami jelaskan Al-ayati Akan ayat-ayat Itu Likawmi Yashkurum Bagi kaum Yang bersyukur Allah Kepada Allah Fahyub Minuna Nhanu Mereka Berimah Jadi kalau Pengen Mau beruntung Dinasehatin Dengerin Lu amalin Itu sederhana Ternasehat Babak Mak kita Kalau guru Lu lagi Ngajarin Ingat Jangan Sampai Lu main 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 Pencil Apa lagi Apa lagi Tidak Tidak Fokus Atau kitabnya Ditulis Tulis Padahal Gurunya Lagi Ngajar Apalagi Ngobrol Tadi Saya katakan Bahkan Kamu Zikir Masih Salah Kamu Dengerin Berarti Dengerin Guru Lagi Ngajar Itu Juga Zikrullah Manfaatnya Besar Kalau Kamu Dengerin Guru Lagi Ngajar Saya Yakin Insyaallah Kamu Bisa Ngamalin Ilmu Bukan Hanya Paham Saja Ilmu Tapi Kamu Bisa Ngamalin Insyaallah Tapi Kalau Kamu Tidak Perhatiin Guru Kamu Lagi Ngajar Buruk Buruk Mau Ngamalin Paham Aja Enggak Kenapa Karena Dia Enggak Dapat Ridho Guru Dia Enggak Dapat Ridho Guru Jadi Guru Marah Marah Guru Cuma Diam Aja Ngedapat Trido Berat Alhamdulillah Saya Ngaji Dulu Dari Masih Kecil Menatap Menatap Wajah Guru Saya Selalu Menatap Wajah Lagi Ngaji Selalu Menatap Wajah Saya Enggak Pernah Begini Kecil Kurang Kurang Sehat Aku Gitu Sengapa Saya Menatap Wajah Guru Saya Pegang Penal Dari Masih Kecil Dari Masih Kecil Enggak Pernah Saya Main Main Teman Jadi Kalau Kamu Perhatiin Guru Lagi Ngajar Nasihat Baba Mama Gitu Kamu Terutin Saya Yakin Insya Itu Pengalaman Pengalaman Saya Dan Emang Benar Begitu Jadi Tampak Maksiatnya Kita Ketika Guru Lagi Ngajar Kita Enggak Perhatiin Beliau Bahkan Dikatakan Dalam Ta'lim Bukan Ahli Ilmu Sekalipun Kamu Udah Seribu Kali Paham Baca Kitab Itu Ilmu Itu Tapi Kamu Tidak Perhatiin Seorang Lagi Bicara Tentang Ilmu Apalagi Guru Yang Lagi Bicara Kamu Bukan Ahli Ilmu Guru Lagi Ngajar Kamu Nunduk Bikin Kayaknya Cakep Tapi Joreng Yang Cakep Mana Apa Nanti Siapapun Dia Kampungan Doa Amin Kamu Berdoa Dalam Cerama Dalam Ngajar Lalu Di Aminin Atau Orang Senang Apalagi Guru Dapat Ridho Jadi Kenapa Tadi Tidak Dapat Ilmunya Tidak Bisa Ngamarin Karena Tidak Dapat Ridho Kalau Kamu Tidak Dapat Ridho Mau Kemalain Mau Ngapain Kesantren Mendingan Pulang Bungkusin Pakaiannya Betapa Kalau Dapat Ridho Guru Buang Buang Waktu Buang Buang Tenaga Buang Harta Dengan Percuma Itu Hampir Begitu Itu Saya Tulis Dalam Buku Saya Zadul Moklihin Misal Anda Ingat Ada Dengan Kamu Ngobrol Kamu Zikir Masih Salah Masya Allah Abul Masih 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 Misal Nubayyino Ayati Dikumi Ya Sukrun Kami Jelaskan Ayat Ayat Itu Dikumi Ya Sukrun Untuk Kaum Yang Bersyukur Allah Kepada Allah Fayu Minnun Lalu Mereka Berimah Selam Allahu Rasi Wabarak Alham Alham Terima kasih.